Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah seorang wanita yang delusional dan suka main hakim sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Terima kasih telah menonton! Sila Davalu lahir pada tanggal 11 Mei 1969 di Iran. Dia dan keluarganya berimigrasi ke Amerika Serikat pada pertengahan tahun 70-an untuk menghindari revolusi Iran yang terjadi saat itu. Dia dan orang tuanya yang berprofesi sebagai petugas medis menetap di kota New York. Seperti ayah dan ibunya, Sila adalah seorang murid yang berprestasi. Sayangnya, keluarga mereka masih mengikuti tradisi di mana wanita harus segera dinikahkan. Sehingga setelah lulus SMA, Sila langsung dinikahkan dengan teman keluarga. Namun dia tetap melanjutkan sekolahnya dengan mendaftar di Universitas Stony Brook di New York. Dan dia berhasil mendapatkan gelar dalam bidang biokimia. Setelah itu dia lanjut bersekolah lagi di bidang medis dan di kampus itu dia bertemu dengan sesama mahasiswa bernama Paul Christos. Dan dia pun mulai melakukan hubungan gelap. Ketika suaminya Farid Musafi mengetahui tentang hal itu, dia langsung meminta cerai dari Sila. Dan hubungan Paul dan Sila tetap berlanjut sampai akhirnya mereka menikah di tahun 2000. Setelah itu, Paul dan Sila pindah ke Pleasantville, daerah utara dari kota New York. Lokasi rumah barunya berdekatan dengan tempat kerja mereka berdua. Paul bekerja di Universitas Cornell dan Sila bekerja sebagai ilmuwan di Stanford. Seiring berjalan waktu dan dengan kesibukan mereka masing-masing, hubungan mereka berdua menjadi dingin. Mereka berdua lebih cocok disebut sebagai teman daripada sebagai pasangan. Di musim panas tahun 2001, Sila mulai suka pergi dengan rekan kerjanya Nelson Sessler setelah pulang bekerja. Tak lama kemudian hubungan mereka menjadi semakin dekat dan intim. Nelson tidak mengetahui kalau Sila sudah menikah. Dan untuk menutupi perselingkuhannya, Sila membuat rencana untuk membodohi suaminya. Dia menyikirkan suaminya pada malam hari atau akhir perkan dengan memberitahunya kalau ada saudara laki-lakinya yang sakit jiwa akan berkunjung dan akan marah jika dia tahu kalau dia sudah menikah. Mendengar hal itu, Paul ikut membantu istrinya yang berselingkuh untuk menghilangkan jejak keberadaannya di dalam rumah. Dia menyimpan baju, alat mandi, dan fotonya sebelum dia pergi ke rumah orang tuanya atau rumah temannya. Sehingga ketika Nelson datang untuk menghabiskan malam di rumah itu, dia akan mengira kalau Sila masih single. Namun Sila bukan satu-satunya yang melakukan perselingkuhan. Di saat yang bersamaan, Nelson juga berkencan dengan rekan kerjanya bernama Annalisa Raimundo. Yang akhirnya dia memutuskan hubungannya dengan Sila dan dia pindah ke apartemen pacar barunya itu. Dari luar, Sila menerima itu semua dengan tenang dan mengatakan ke Nelson kalau hubungan mereka hanyalah kencan sesaat saja. Tapi kenyataannya Sila terobsesi dengan Nelson dan berencana untuk melenyapkan anak. Dan gilanya lagi, dia berkonsultasi tentang hubungan ini dengan suaminya sendiri. Sila berpura-pura kalau ada temannya di kantor yang mengalami cinta segitiga. Dan dia akan terus mencari jawaban ke suaminya kenapa temannya tega melakukan itu atau apa yang sedang dipikirkannya. Pada pagi hari tanggal 8 November 2002, Sila masuk ke dalam apartemen Ana dan melukainya dengan senjata tajam beberapa kali di bagian wajah, leher, dan dadanya. Bahkan ada satu luka tusukan yang menembus ke belakang paru-parunya. Ana juga mengalami trauma benda tumpul di bagian kepala. Sila juga membuat kesaksian palsu dengan menelpon ke 911 memberitahu deskripsi palsu tentang penyerang. Dia mengatakan kalau ada seorang pria yang menyerah tetangganya. Namun Sila tidak mengidentifikasi dirinya dan langsung menutup telepon setelah memberikan alamat Ana. Operator 911 menelpon kembali dan menemukan kalau panggilan itu berasal dari sebuah telepon umum di sebuah restoran dekat TKP. Menanggapi panggilan itu, pihak berwenang berkumpul di apartemen Ana. Di dalam rumah, polisi melihat pemandangan yang mengerikan. Banyak barang yang terlempar di jalanan. Di apartemen itu juga tidak menunjukkan tanda-tanda masuk secara paksa atau perampokan. Setetes darah diambil dari wastafel dan akan diicek DNA-nya. Di sore harinya, Nelson datang ke apartemen Ana sama sekali tidak sadar dengan apa yang telah terjadi. Dia menanggapi dengan tenang ketika diberitahu kabar kematian Ana yang menimbulkan kecurigaan pada penyelidik. Nelson pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, tetapi dibebaskan keesokan harinya ketika polisi memeriksa sistem keamanan dari kampus tempatnya bekerja. Di kampus itu memiliki sistem keamanan yang baik yang bisa menunjukkan jam berapa tiap pekerja masuk bekerja. Sehingga bisa diketahui kalau Nelson sedang bekerja ketika serangan itu terjadi. Karena adanya petunjuk palsu dari Sila, polisi mencari tersangka laki-laki namun tak berhasil. Mereka juga mencari identitas yang melaporkan yang mengaku sebagai tetangga Ana. Polisi pun memeriksa semua tetangga, tetapi tidak ada tetangga di daerah itu yang cocok dengan suara itu. Sementara polisi berusaha mengejar petunjuk palsu itu, Sila menggunakan kesempatan itu untuk memperbarui hubungannya dengan Nelson dengan cara menghiburnya. Dan pada Januari 2003, mereka pun mulai tidur bersama lagi. Dan Sila semakin ingin memiliki Nelson seutuhnya dan dia merasa kalau sekarang adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan suaminya. Di 1 Sabtu sore tanggal 22 Maret 2003, Sila menyarankan agar mereka memainkan permainan dewasa untuk meningkatkan keintiman dalam pernikahan mereka. Sila meminta agar Pol diikat tangannya dan matanya ditutup, sementara dia akan menyentuh Pol dengan berbagai benda dan Pol harus menebaknya dengan benar. Dan tibalah di akhir permainan, tiba-tiba Pol merasakan dorongan seperti beban yang berat di dadanya dan kemudian ada dorongan yang lain. Ternyata Sila menikamnya dua kali di dada dengan senjata tajam. Pol memohon ke istrinya agar segera menelpon ke 911, tetapi Sila malah sengaja mengulur waktu berharap suaminya itu akan meninggal karena kehabisan darah. Alih-alih menelpon 911, Sila malah menelpon Nelson dan memintanya untuk datang makan malam di rumahnya. Setelah hampir satu jam berlalu, Sila setuju untuk mengantar Pol ke rumah sakit. Namun di tempat parkir, dia menikamnya sekali lagi yang sampai meropek jantungnya. Pol tapi berhasil melarikan diri dan sekelompok orang yang menyaksikan serangan itu menelpon polisi. Sila pun ditangkap karena percobaan pembunuhan sedangkan Pol selamat setelah menjalani operasi. Dalam wawancaranya dengan polisi, cerita Sila banyak yang berubah dan terbalik-balik. Dia mengatakan kalau yang dilakukannya itu hanyalah pembela diri saja. Sila juga tidak tahu kalau Pol sudah berhasil selamat berkat operasinya. Dan ketika Pol berhasil sadar, dia bersaksi kalau memang Silalah yang menyerangnya. Detektif di Westchester pergi ke Stanford untuk menemui Nelson setelah mengetahui kalau Sila melakukan panggilan telepon kepadanya di tengah-tengah serangan ke suaminya. Dan detektif mengetahui kalau kekasih Nelson baru saja meninggal, dan dia berbicara dengan detektif yang menangani kasus itu dan menemukan kalau dua kasus ini saling berhubungan. Di tahun 2004, Sila dinyatakan bersalah karena percobaan pembunuhan ke suaminya, Pol. Dia pun dijatuhi hukuman maksimum 25 tahun di penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keputusan ini dibuat dalam sebuah persidangan yang panas di mana suaminya bersaksi melawan istrinya sendiri. Dan setelah menyelidiki lebih dalam pembunuhan Ana, pihak berwenang juga menyatakan Sila bersalah dan menangkapnya. Penuntutan dilakukan pada dua bukti kuat, yang pertama suara Sila pada panggilan 911 dan sampel darah yang diambil dari wastafel yang DNA-nya cocok dengan milik Sila. Namun, kasus ini baru bisa selesai di tahun 2012 ketika Sila akhirnya diadili atas pembunuhan Ana. Dan dalam persidangannya itu, dia melakukan hal terbodoh di mana dia mewakili dirinya sendiri, yaitu menjadi pengacaranya sendiri dalam persidangan. Dan Sila dijatuhi hukuman 50 tahun penjara atas pembunuhan Ana. Dalam wawancaranya dengan Pierce Morgan, Pierce menggambarkan Sila sebagai orang paling berbahaya yang pernah ditemuinya, dan juga seorang narsisis dan penuh dengan delusi. Setelah menyelesaikan hukuman 25 tahun di Fasilitas Permasyarakatan Wanita Bedford Hills, New York, dia akan dipindahkan ke penjara Connecticut untuk memulai hukumannya yang 50 tahun. Well, sampai disini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Ciao! Sampai jumpa di video berikutnya.